salam selamat pagi bersyukur boleh kembali bertemu dengan bapak ibu saudara dalam rehat peningguan harian turaya edisi hari Rabu 24 Januari 2024 kita akan memulai segala kegitan kita di pagi hari ini tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih kami selantiasa merasakan penyertaanmu dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga melindungi menyertai kami dalam kami beristirahat sepanjang malam dan Tuhan sudah menghukum kami di pagi hari ini Tuhan kami akan memulai segala kegiatan aktivitas pelayanan kami Tuhan berkati kami semua kita boleh melaksanakan tugas kami dengan baik kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firmanmu berkati kami akan membaca firmanmu berkati hambamu yang akan menyampaikan firman ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin pembacaan kita hari ini dari Masmur 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 Allah kota benteng kita untuk pemimpin biduan dari Bani Kura dengan lagu Alamut Menyen Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut sekalipun ribut dan berbuah airnya sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorahnya kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai Allah ada dalamnya kota itu tidak akan goncang Allah akan menolongnya menjelang pagi bangsa-bangsa ribut kerajaan-kerajaan goncang ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur Tuhan semesta alam menyertai kita kota benteng kita ialah Allah Yaqub Pergilah pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi yang mematahkan busur panah menumpulkan tombak membakar kereta-kereta perang dengan api diamlah dan ketahuilah bahwa akul Allah aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa ditinggikan di bumi Tuhan semesta alam menyertai kita kota benteng kita ialah Allah Yaqub Amin Bapak Ibu Saudara-saudara judul perlindungan kita hari ini Allah sumber kekuatan dan perlindungan Allah sumber kekuatan dan perlindungan ketakutan merupakan realitas yang selalu membayang-bayangi perjalanan hidup manusia penyebabnya pun beragam salah satunya ketika manusia diterapak angin badai yang membuatnya kehilangan pengharapan dan keberanian menjalani hidup pada kondisi itu kekuatan dan perlindungan menjadi kerinduan setiap insan lantas kemana manusia harus mencarinya lumah semur memberikan kita jawaban bahwa sumber kekuatan dan perlindungan hanya di dalam Tuhan secara sengaja lumah semur menggambarkan kemahkuasaan Allah dalam tiga baik Pertama Allah diperlihatkan sebagai tempat perlindungan dan kekuatan ayat yang kedua A menolong dalam kesakan ayat yang kedua B yang kekuasaannya koko selamanya ayat 3 dan ayat 4 baik ini menjelaskan bahwa dalam setiap pergumulan manusia Allah dapat diandalkan kedua masmur dalam ayat 5-8 menceritakan kehadiran Allah yang membawa damai sejahtera bagi umatnya yang mengisahkan Allah bertindak meluputkan umatnya dari musuh-musuhnya khususnya asyur ketiga ajarkan pemasmur kepada setiap umat manusia untuk merespon dalam syukur setiap karyanya yang selalu merancangkan damai sejahtera bagi semua tiga baik tersebut meyakinkan kita bahwa sungguh dialah Allah yang berdaulat atas kehidupan manusia pergumulan dan kesesakan memang mewarnai perjalanan hidup kita dan tidak jarang berujung pada ketakutan menjalani hidup namun mari bersama meyakini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mampu menolong dan mengeluarkan kita dari bencana hidup yang dahsyat Amin Firman Tuhan mari kita berdoa terima kasih Bapak engkau sudah mencipta kami terima kasih Tuhan Yesus engkau sudah menebus dosa kami terima kasih Rohan Kudus engkau sudah mengajukan kebenaran kepada kami Firmanmu hari ini Tuhan mengajar kami bahwa Allah adalah sumber kekuatan dan pengharapan kami apapun apapun rintangan ancaman masalah yang ada dalam kehidupan kami kami terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan engkau engkau tunjukkan yang terbaik seturut yang mengandang Tuhan engkau berdoa untuk umat adil yang dalam kelemahan tubuh di rumah sakit orang-orang lain yang mungkin namanya tidak akan mencintai satu per satu yang engkau boleh tuntun dan sembuhkan orang tua-tua kami dalam lanjut usia engkau berikan kekuatan iman kepada mereka Tuhan yang berduka yang kuhuburkan seluruh pelayan pelayanan kami kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan guru pendeta sekeluarga yang jadi sekerja guru-guru sekolah minggu berkati mereka dalam tugas pekerjaan dan pelayanan mereka masing-masing pemerintah kami berkati yang boleh memimpin kami dengan penuh kebijaksanaan kamu puni semua saldosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan berkati kita semua selamat pagi Shalom Sampai jumpa 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 Sampai jumpa